Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Fanmade Game merupakan sebutan untuk sebuah game yang diciptakan ulang oleh para penggemar atau dari seorang developer yang tujuannya untuk membawa salah satu game ofisialnya dari satu platform menuju platform game lain Contohnya seperti game PC yang dibuat ulang menjadi game fanmade menuju Android Nah, oleh karena itu, meski pastinya game fanmade ini tak akan sama perci seperti game originalnya namun tak salah juga untuk mencoba dan menikmati hiburan game-game seru yang dibuat ulang menjadi sebuah fanmade Seperti biasa, agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke, langsung saja, ini dia 7 game Android Fanmade terbaik 2023 persisi Sisa Seis Devil May Cry Bloody Palace Game fanmade yang pertama ini merupakan sebuah game buatan penggemar yang mengangkat salah satu judul game aksi yang akan ters ternama asal Capcom Bersama Niro Sang protagonis dalam seri keempat di sebuah arena bloody palace atau tempatnya latihan dan menantang misi sampingan kalian bisa menikmati game DMC Fanmade ini yang dibuat dengan cukup bagus dan playable juga Cukup keren, penyajian pertarungannya dibuat sedekat mungkin seperti versi aslinya dimana kamu bisa melancarkan serangan-serangan khas yang dimiliki Niro disertai juga menggunakan tangan iblis yang dimilikinya Sayang, game fanmade ini hanya menyajikan pertarungan bloody palace tanpa henti jadi kalian tidak akan bertualang atau juga melawan boss-boss yang kuat seperti dalam versi aslinya Ya, tapi meski begitu, penawaran komet battle serta visual grafis yang ditampilkan dari game fanmade devil make like ini cukup terbilang keren yang rasanya cocok juga nih buat kalian yang belum pernah memainkan seri devil make like keempat Chen Showman Yang kedua, game fanmade yang satu ini merupakan sebuah game buatan yang mengangkat salah satu anime populer pada beberapa bulan yang lalu menawarkan game pertarungan aksi kemali yang rasanya memiliki mekanik pertarungan yang tidak jauh berbeda seperti game di MC sebelumnya bersama kelompok pembunuh iblis, antara lain para pemeran utamanya yaitu Denji, Power, dan Aki kalian akan bermain dalam satu mode yang ada saat ini yaitu Zombie Royale dimana pertarungan ini juga diangkat dari kisah anime aslinya yang bertepatan saat Denji di jebak dan digeromboli oleh para zombie kalian diharuskan membunuh zombie sebanyak mungkin dalam sekitar 300 detik atau 5 menit setiap bermainnya tiga karakter yang hadir dalam game ini dibuat dengan cukup mirip seperti aslinya dimana comet battle serta spesial atau ultinya cukup percis seperti dalam anime ya bagi kalian penggemar serial anime Chen Showman, game buatan penggemar ini juga cukup worth it untuk kalian coba Superman seperti dalam judulnya yang pastinya sudah terkenal dan memiliki banyak seri gamenya juga game fanmade yang satu ini dibuat oleh developer yang cukup senior dan sudah menghasilkan banyak versi fanmade juga yaitu Nanite Games kerennya game fanmade ini juga dibuat dengan salah satu game engine terbaik dan tertinggi yaitu Unreal Engine dalam game fanmade ini kalian dapat menikmati game open world Superman yang leluasa yang dibuat dengan realistis dan tinggi kalian dapat terbang melayang di sebuah kota yang luas untuk menikmati segala sajian yang ditawarkan oleh developernya nah kerennya lagi banyak fitur-fitur berkualitas yang hadirkan oleh pembuatnya seperti kalian bisa menikmati grafis khas Unreal Engine yang tinggi map yang luas, animasi yang dibuat dengan baik, hingga gaya sinematik dimana kalian bisa berfoto-foto dan membuat scenes keren dan seindah mungkin ya, game superman fanmade ini dibuat dengan tidak main-main dan rasanya patut diacungi dua jempol untuk penyajian gamenya yang keren Stray Nah, meski sudah bisa dikatakan bahwa bukan masanya lagi, game yang sempat populer pada tahun 2022 ini juga ternyata pernah dibuat ulang kemali oleh Nanette Games pada beberapa bulan yang lalu game fanmade bertipet petualangan simulasi ini cukup dibuat layak kemali dan mengangkat konsep game seperti pada PLC game aslinya dimana dalam game fanmade ini, kalian akan berperan menjadi seekor kucing saat bermainnya tidak dibuat dengan sama, kalian dalam gamenya hanya dapat bermain, berjalan-jalan, berinteraksi dengan fitur yang ada dan menikmati mekanik gameplaynya meski begitu, kerennya game ini dibuat ulang kemali oleh Nanette Games menggunakan Unreal Engine 4 maka jadinya, seperti yang terlihat, visual dalam gamenya dibuat dengan gaya 3 dimensi realistik yang cukup tinggi ya, meski terlihat tersebagus beberapa game fanmade sebelumnya, namun game ini pun terbilang cukup layaklah untuk sebuah game buatan penggemar escape the back room dibuat kemali oleh developer yang sama seperti sebelumnya, yaitu Nanette Games game fanmade yang kelima ini diangkat dari game horror survival ternama yang sangat populer juga di kalangan para gamers PC dengan keminimalisan yang hadir dalam versi aslinya lagi-lagi, kali ini Nanette Games sepatut diacungkan jempol kemali atas kerja kerasnya untuk pembuatan ulang game fanmade yang satu ini dimana, seperti yang terlihat, untuk sekelas game fanmade, game ini menampilkan kualitas yang sangat tinggi dan rasanya dibuat dengan kompleks dan sempurna mulai dari visual grafis yang simple namun high definition, mekanik gameplay yang nyaman semua tercampur dengan sangat pas sekali kalian akan ditantang untuk bermain dalam ruang aneh dan berliku-liku, dimana saat bermainnya akan hadir ancaman horror yang harus diwaspadai mulai dari menemukan jalan, petunjuk, dan berlari-lari dari kejaran entitas misterius cukup memacu adrenalin dan menebarkan ya, dengan fitur unreal engine yang tinggi, diserta isang pilotnya yang berkualitas, Nanette Games ini bisa dikatakan berhasil untuk memuat game fanmade escape the backroom dengan sangat baik sekali GTA 4 di kalangan para gamers pencinta game fanmade, pastinya seri GTA ini bukanlah hal yang asing untuk kita temui namun perlu kalian ketahui, telah hadir kembali game fanmade dari GTA 4 yang dibuat ulang oleh developer bernama Maxell47 yang dimana game ini cukup mengejutkan sekali karena menampilkan dunia yang terbilang sangat mirip dan hampir mendekati dengan versi aslinya GTA 4 seperti yang bisa terlihat, dengan nuansa kelabu dan perkotaan yang luas yang dibuat dengan cukup detail, semua terbilang sangat-sangat terbaik sekali untuk sekelas game seperti ini tidak mengangkat misi-misi atau tujuan yang harus diraih, di game ini kalian dapat menikmati nuansa permainan GTA 4 yang baik untuk berjelajah, bereksplorasi tanpa batas, menggunakan sebuah kendaraan, atau juga hanya berjalan saja untuk penyajian gameplaynya pun semua dibangun dengan kualitas yang standar dan terbilang playable sekali untuk dirasakan ya, secara keseluruhan, sejauh ini dari semua game fanmade yang ada di Android, game asal Maxell47 ini merupakan salah satu game terbaiknya yang ada di Android Call of Duty Modern Warfare 2 Nah yang terakhir ini, cukup menakjubkan kemali karena mengangkat sebuah game peperangan besar dari Activision game fanmade ini dibuat oleh developer asal Cina yang rasanya sangat berkualitas dan dibuat dengan tidak main-main kemali terlihat dengan kualitas grafis tinggi yang realistis, disertai mekanisme peperangan yang nyaman dan playable namun sayang perlu diketahui, gameplaynya cukup singkat, tidak ada misi penting, atau petualangan yang harus dijalani kalian hanya dapat menikmati gameplay peperangan saja untuk menikmati temakan-temakan yang keren dengan kualitas senjata yang dibuat dengan gaya realistis dan nyata banyak senjata-senjata yang bisa kalian temukan dalam gudang permainannya melalui handgun, rival, senjata mesin, dan lain sebagainya lokasi environment yang dibangun dalam game ini pun dibuat dengan gaya nyata yang mendekati seperti dalam versi aslinya ya, overall, game fanmade Call of Duty Modern Warfare 2 ini cukup bagus dan keren juga untuk dimainkan oke, cukup sekian, itulah 7 game Android Fanmade terbaik 2023 menurut kami terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like, jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami